selamat menikmati setelah itu kita aplikasi pupuk NPK 15-15-15 dengan merek Ponska Plus dan kita aplikasi pupuk cair kemarin merek Rangko untuk mempercepat pertumbuhan tanaman yang terakhir kita aplikasi di umur 7 bulan ini kita aplikasi Kapur Dolomit Kapur Dolomit ini sangat besar manfaatnya untuk aplikasi di tanah jadi Kapur Dolomit ini yang mengandung magnesium sangat bagus untuk menitralkan kondisi pH tanah ini kita aplikasi pupuk Dolomit di atas permukaan tanah ini dosisnya sekitar 1 kg di masing-masing keringan kita tebar merata harapannya nanti kalau hujan dia akan merata dan kita sengaja kita tidak benam karena ini fungsinya untuk meratakan kondisi pH tanah supaya netral dan merata dan ini potensi menguapnya relatif kecil karena ini dari bahan alam dari Kapur pegunungan Kapur yang di aplikasi untuk pupuk Dolomit ini sudah kita aplikasi ini masing-masing tanaman sudah kita aplikasi ini juga harapannya ketika pH-nya menjadi netral unsur hara yang kita berikan juga terserap secara optimal kalau kondisi tanah ini pH-nya turun terus atau tanahnya masam jadi tidak efektif pupuk yang kita berikan karena kondisi tanahnya menjadi masam jadi pupuk yang kita berikan akan sia-sia ini harapannya pemupukan juga akan lebih efektif dan perakaran menjadi lebih bagus oke kali ini tips budidaya jeruk limon California umur 7 bulan semoga bisa menginispirasi teman-teman semua di dalam pengembangan pertanian Indonesia terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati